Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa menurunkan imatnya Kepada kita sekalian Terutama berupa imat kesehatan dan kesempatan Salam dan selawat Kepada junjungan Nabi Muhammad SAW Allahumma salya ala Muhammad Wa ala alihi wa salli Alhamdulillah Malam ini Hujan Rinti-ringti Dan Dan saya barusan memasuki wilayah Kabupaten Pindrang di perbatasan kota pare-pare dengan Kabupaten Pindrang. Sahabat sekalian, Kabupaten Pindrang adalah Kabupaten kota ketujuh yang saya lewati dalam perjalanan dari Makassar menuju Nrekang. Yang mulai dari Sungguh Minasa Goa, kemudian Makassar, Maros, Pangkep, Baru, Pare-pare, dan ketujuh Kabupaten Pindrang. Alhamdulillah dalam perjalanan kali ini di malam hari saya mengambil rute yang lain. Dari Pindrang, dari pare-pare melalui Pindrang menuju Nrekang. Rute yang umumnya selama ini adalah pare-pare Sindrap Nrekang. Sahabat sekalian, namun dengan selesainya rekonstruksi perbaikan jalan di daerah Kaberek di arah ke Malimpung, Pindrang, Malimpung Kaberek. Di mana pendakian ikungan dan jembatan yang ada di daerah Nrekang yang dilewati apabila melalui jalur Pindrang Nrekang sudah bagus dan lebar. Tanjakan sebelum yang sangat terjal, posisi jembatan yang terlalu dekat dengan sungai, semua sudah diperbaiki, jembatannya dipindahkan menjauh dari pinggir sungai. Alhamdulillah, malam ini saya sudah di daerah Pindrang, tepatnya di Bidik-Bidik, yang merupakan daerah Pindrang yang berbatasan langsung dengan kota pare-pare. Dan dengan turunnya hujan, ini membuat suasana semakin sejuk. Pertama, kena hujan dalam perjalanan ini di pare-pare tadi saat sholat maghrib. Sahabat sekalian, dalam perjalanan jauh tentu kecepatan rata-rata di atas 40-50, namun dengan turunnya hujan ini memberikan warnanya kepada kita semua pengguna jalan, khususnya pribadi kami, untuk tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan saat hujan. Karena jalanan menjadi sedikit licin dan tentu jarak anda menjadi terganggu dengan basahnya jalanan. Apabila ketemu dengan kendaraan dari arah berlawanan, sahabat sekalian. Dari daerah Supa Kabupaten Pindrang, saya kembali menyapa sahabat sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat sekalian semuanya dalam keadaan sehat, al-afiat, dalam lindungan Allah SWT, yang mana selalu dimudahkan dalam segala urusannya, dan dilapangkan rezekinya, tentu rezeki yang berka dan baik. Dan bagi sahabat yang lagi kurang sehat, semoga segera diangkat penyakitnya. Sehingga dapat ceria kembali bersama keluarga dan sahabat. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Sahabat sekalian, saat ini sudah melintas di daerah Sopak Kabupaten Pindrang. Sahabat sekalian, salah satu alasan atau pertimbangan Kenapa banyak kendaraan atau saya sendiri lebih sering lewat Pindrang menuju Endrekang? Karena dari sisi perhitungan jarak dan waktu, apabila lewat Pindrang menuju Endrekang menghemat sekitar satu jam, dan kurang lebih 30 km dibanding bila lewat Pare-Pare Sidrap Endrekang. Yang kedua, saat ini sedang ada pekerjaan rekonstruksi jalan, mulai dari Pare-Pare Sidrap Endrekang, sehingga untuk menghindari hal-hal yang mungkin menyebabkan perlambatan karena adanya pekerjaan, kita mengambil langsung tembus dekat Kota Endrekang yang mengurangi jarak pekerjaan yang sementara berlangsung. Kemudian alasan berikut saat ini jalan antara Pindrang Malimpung Endrekang, terutama di daerah Endrekang yang selama ini cukup terjal, sudah bagus setelah diadakan pekerjaan rekonstruksi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku pengelola jalan dari Pindrang Malimpung Endrekang. Sahabat sekalian, sebagai informasi bahwa saat ini dari Pare-Pare menuju Pindrang yang selewati ini adalah jalan nasional dan merupakan bagian dari jalan Trans Sulawesi Lintas Barat yang menghubungkan kota Makassar, Pare-Pare Pindrang, Sulawesi Barat memuju hingga Palu, Gorontalo, Manado, dan Bitung. Sahabat sekalian, namun berbeda dari Makassar ke Pare-Pare, jalannya sudah dua jalur, masing-masing jalur dua lajur. Kalau dari Pare-Pare menuju Pindrang, jalannya masih satu jalur dengan dua lajur. Namun saat ini jalan dari Pindrang, dari Pare-Pare ke Pindrang sudah lumayan sangat bagus dan lebar, ditambah bahu kiri kanan sudah diperkeras. dan kalau tidak salah terakhir pekerjaan jalan Pare-Pare Pindrang, Batas Sulbar, terakhir pekerjaan rekonstruksi kelebaran pada tahun 2020, sehingga menjadi lebih nyaman. Kalau sebelumnya lebar hanya sekitar 6 meter, sekarang sudah 7,5 meter dengan bahu yang diperkeras. sahabat sekalian, ini bisa nampak kita lihat bahwa di jalan sudah sangat longgar dengan selesainya kemarin rekonstruksi jalan pada ruas Pare-Pare Pindrang, Batas Sulawesi Barat. sahabat sekalian, nantinya saat sampai di kota Pindrang, saya mengambil jalur Pindrang-Malingpung-Nrekang yang merupakan jalan provinsi. Nanti di Nrekang, di daerah KBR, baru ketemu lagi dengan jalur Jalan Nasional Lintas Tengah yang menghubungkan Pare-Pare, Sidrap, Nrekang, Toraja, Palopo yang merupakan jalan nasional. Jalan yang saya lewati ini sebagai jalan nasional. Dapat kita lihat bahwa pada garis Tengah menggunakan warna kuning sebagai ciri atau tanda dari jalan. Suatu jalan sebagai jalan nasional. Sahabat sekalian, Alhamdulillah perjalanan di malam hari cukup lancar, hanya saja memang sementara hujan, walaupun tidak keras. namun sebagai pengguna jalan, khususnya pengendara, untuk tetap lebih hati-hati dalam membawa kendaraan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sahabat sekalian, jalur ini selalu ramai karena merupakan jalan Transulawesi Lintas Barat yang boleh dibilang sibuk selama 24 jam. Alhamdulillah, saat ini saya sudah berada di wilayah Kejamatan Supa, Kabupaten Pindrang. Selama, saya sudah berada di wilayah Kemudian, kita akan singgah untuk mengisi bahan bakar. beberapa saat ke depan, kita akan singgah untuk mengisi bahan bakar. Ini adalah SPBU yang cukup besar yang ada di Kabupaten Pindrang Yang selalu ramai disinggahi oleh para pengendara Baik lokal Pindrang maupun yang akan melakukan perjalanan jauh antar kabupaten antar provinsi Saya sendiri juga sering singgah di SPBU ini apabila melewati jalur ini Karena ketersediaan bahan bakar disini hampir selalu ada Dan mempunyai rest area yang cukup untuk tempat parkir cukup luas Ada masjid yang lumayan bagus Dan tersedia juga resto yang cukup dan harganya juga terjangkau Resto dan masjid ada di sisi kanan Ini kita lihat cukup banyak kendaraan yang singgah namun masih terlayani Dapat memuat banyak kendaraan Dapat sekalian kita mengisi bahan bakar dulu Untuk menjaga stok Jangan sampai di NREK yang nanti Tidak tersedia cukup bahan bakar Dapat sekalian Dalam keadaan normal biasanya Waktu tempu dari Pindrang Dari pare-pare ke Pindrang Normalnya sekitar setengah jam hingga 45 menit Namun demikian dari pare-pare tadi Gerbang keluar hingga di SPBU ini Saya sudah tempu sekitar 14 menit Sahabat sekalian setelah mengisi bahan bakar Saya melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pindrang Dapat sekalian Melewati jalur ini setelah pengisian bahan bakar tadi Jalannya sudah mulai hampir lurus Sehingga nantinya di kota Pindrang Hanya tadi sebelum sampai di SPBU ini Ada agatan jakan sedikit Dengan tikungan sedikit Namun secara keseluruhan Dari pare-pare ke Pindrang Jalannya hampir lurus semua dan rata Dan Alhamdulillah bahwa kondisi jalan saat ini Dari mulai tadi di gerbang batas Kota pare-pare Kabupaten Pindrang Boleh dibilang cukup mulus Hingga saat ini Mudah-mudahan ke depan ini Hingga di kota Pindrang nanti Jalannya mulus semua Tanpa mengganggu perjalanan Sahabat sekalian Dari sekitar Sekitar Dari depan Daerah Sumpah Kabupaten Pindrang Saya mengaturkan banyak terima kasih Atas segala dukungan Dukungan kebersamaan sahabat sekalian Yang senantiasa hadir di setiap video saya Telah Men-subscribe channel ini Dan tak lupa senantiasa memberikan like-nya Dan menyinggalkan jejak berupa komentar di kolom komentar Atas semuanya tentu saya tidak sanggup untuk membalas satu persatu Membalas semuanya Dan tentu sebagai manusia biasa Saya berdoa dan berharap kepada Allah SWT Untuk membalas segala kebaikan sahabat sekalian Dengan suatu amalan kebaikan yang lebih besar lagi Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat sekalian Ngesek kita jam 9 malam Nampak kendaraan masih cukup ramah Yang lalu-lalang dari dua arah Dari arah pareh-pareh ke pindrang dan sebaliknya Dari arah pindrang ke pareh-pareh Dan Alhamdulillah saat ini masih Sementara hujan Karena hujannya tidak terlalu keras Saya masih bisa mengambil gambar video dengan cukup bagus Sahabat sekalian Semoga hujan kali ini menjadi berkah buat semua Dan kita berharap dengan turun hujan Dapat memberi manfaat dan Menghindarkan kita dari segala bencana yang terjadi akibat hujan Seperti banjir bandang Tanah longsor dan sebagainya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dan saat ini kita hampir Memasuki Perkampungan Karyama Salah satu daerah yang Cukup Ramai di jalur ini Yaitu Karyama Sahabat sekalian Di penghujung video ini Saya tak lupa Menyampaikan permohonan maaf Atas segala kekurangan Salah dan hilaf Dalam pengajian video ini Apabila ada tutur kata Yang kurang berkenan Ada salah ucap Mohon dimaafkan Sahabat sekalian Dari Karyango Kabupaten Pindrang Sekali lagi Saya menyampaikan Ucapkan terima kasih Yang tak terhingga Kepada seluruh sahabat Subscriber saya Sahabat yang senantiasa Menonton video saya Dan atas semuanya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Membalas segala Kebaikan sahabat sekalian Dengan suatu Amalan kebaikan Yang lebih besar lagi Sahabat sekalian Saat ini Saya sudah Memasuki Karyango Salah satu Kampung di Pindrang Yang ada di ruas ini Yang cukup Ramai Sahabat sekalian Sahabat sekalian Masih Masih Nampak Cukup Ramai Arus Kendaraan Dari Kedua Arah Dari Pare-pare Ke Pindrang Dan Dari Pindrang Ke Pare-pare Yang Berlawanan Arah Dengan saya Sahabat sekalian Ketemu ke saat kali Dengan rekan tahun 2013 Ini saya Usman Marham Di dalam sini Baskamnya Lengkap dengan Bersih sekali Dia punya Pampil Aspol Satu desa Memasuki Jembatan Karyango Yang ada di Karyango Kabupaten Pindrang Sahabat sekalian Baru bersih Sekali Dari Karyango Kabupaten Pindrang Saya Akhiri Video Di Sesi Ini Yang merupakan Bagian Pertama Perjalanan Di Kabupaten Pindrang Dalam rangka Perjalanan Dari Makassar Menuju Endrekang Lewat Pindrang Dan Dengan Ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat sekalian Ikuti terus Perjalanan Saya Melalui Video Di Channel Ini Dalam Perjalanan Dari Makassar Pare-Pare Pindrang Endrekang Untuk Sesi Berikutnya Dari Karyango Hingga Kota Pindrang 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 Pindrang